Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya semua ya anda bunda dan semua penonton channel bunda alvan semoga tetap sehat, bahagia dan jangan lupa selalu mensyukuri apa yang kita miliki hari ini masih dengan bunga telang ya bunga telang akan muncul setiap pagi di setiap harinya jadi setiap hari kita akan panen bunga telang karena bila tidak dipanen dia akan berubah menjadi buah atau polong dan saya hanya memanen bunga yang masih segar seperti ini karena bunga yang sudah kering ini nitrisinya sudah berkurang terserap untuk pembentukan bakal buah yang akan menjadi polong dari bunga telang dan bakal buahnya ada di dalam kelopaknya ini lalu bagaimana cara mengawetkan bunga telang yang banyak? berikut 3 cara mengawetkan bunga telang 1. dengan pengering UV setelah habis panen pertama ternyata cuaca mendung dan gerimis jadi alternatifnya adalah mengeringkan bunga telang di alat ini pengering UV adalah alat cemur untuk gabah atau padi sebagai solusi pengeringan ketika musim hujan tiba bersamaan dengan musim panen alat ini punya kelompok tani yang kebetulan masih proses menunggu gabah datang esok harinya sehingga masih kosong dan ini bunganya sudah terimbun meski kondisi mendung dan hujan tapi suhu dalam ruangan ini sangat panas hari berikutnya ternyata gabah sudah datang dan sehat tidak menganjurkan untuk dijemur bersama dengan padi ya karena hasil bunga keringnya menjadi kotor seperti ini 2. pengeringan dengan sinar matahari pengeringan dengan dijemur di bawah terik matahari adalah cara konvensional zaman dulu yang dilakukan turun-temurun oleh nenek moyang kita hingga sekarang setelah setengah hari penjemuran bunga telang sudah mulai menghisut dengan intensitas cahaya matahari yang tinggi bunga telang sudah kering dalam waktu dua hari ini bunga telang yang masih segar dan sudah kering kering hasil penjemuran UV dryer dan sinar matahari penjemuran dengan terkena sinar matahari langsung menyebabkan kelopak yang tadinya hijau menjadi memutih 3. dengan lemari pendingin bila hujan turun terus menerus alternatif lain pengeringan dengan menggunakan lemari pendingin atau kulkas kita taruh bunga telang di dalam dos atau kotak kue untuk mencegah kontaminasi bunga telang dengan bahan makanan lainnya selama di dalam kulkas jangan terlalu banyak dalam pengisiannya beri tanggal saat mulai penyimpanan kemudian simpan di bawah freezer ya bukan di dalam freezer nya nah ini saya sudah punya satu kotak sebelumnya yang sudah saya keringkan terlebih dahulu kotak ini saya buka setelah 15 hari kemudian hasil keringnya bagus bunda lebih bagus dari dua cara sebelumnya kulkas memang dingin dan berair tapi kelembabannya sangat rendah dan kering itulah yang menyebabkan bunga telang ini kering secara perlahan dan kelopak bunganya tetap berwarna hijau bunga telang ini bisa disimpan untuk dikonsumsi sendiri atau dijual bila sudah terlalu banyak seperti ini bunda kalau sudah banyak kita kemas aja untuk dijual terlebih dahulu kita timbang bunga telang keringnya tentukan berapa gram beratnya sesuaikan dengan kemasan yang kita punya disini saya pakai kemasan standing pot seperti ini sebelum pengisian dilakukan kemasan dipasang label terlebih dahulu seperti yang sudah kita siapkan jangan lupa cantumkan kasihatnya cara berat bersih serta tanggal pada luarsanya untuk label tergantung dari kreasi masing-masing dari produsen lanjut masukkan semua bunga telang kering yang ditimbang tadi kemudian rapatkan dan rapikan kemasan hingga tidak ada celah angin yang terbuka dan bunga telang kering pun sudah siap untuk dijual oke bunda soleha begitulah tiga cara mengeringkan bunga telang semoga bermanfaat kita jumpa lagi pada video berikutnya jika anda menyukai video ini jangan lupa like comment dan subscribe channel bunda alvan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati